Tarif ojek online resmi dinaikkan tanggal 10 September 2022. Kebijakan dibuat oleh pemerintah melalui Dijen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Menanggapi hal itu, Miftahul Huda, Ketua Umum Gaspol Lampung mengatakan, untuk tarif penumpang tidak usah dinaikkan karena saat ini sudah sepi penumpang. Pemerintah diminta menetapkan tarif sesuai dengan daerah masing-masing. Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, dapat dijadikan parameter perhitungan untuk tarif ojol di setiap daerah. Miftahul juga menjelaskan bahwa sistem tarif zonasi itu tidak adil untuk kota-kota kecil yang tersebar di Indonesia, karena kebutuhan jasa transportasi online tidak setinggi yang ada di kota-kota besar. Kenaikan tarif yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat daerah, pasti akan membuat para konsumen beralih dan pendapatan jasa transportasi online akan semakin turun. Mengharapkan pemerintah itu melalui Kementerian Perhubungan itu, sudah lah bahwa saya tetapkan tarif dari pusat, jadi kembalikan saja ke daerah, buat saja edaran, bahwa kan di Permenhof 12 2019 itu kan sudah jelas ada parameter perhitungannya. Saya yakin dinas-dinas perhubungan seluruh Indonesia, kabupaten kota, pasti tahu cara menghitung tarif dengan parameter itu. Jadi menurut saya Kementerian Perhubungan itu cukup berikan edaran, arahan, perintah, bahwa tarif dihitung di daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Berarti kalau misalkan biayanya itu, tarifnya itu dipukul rata gitu, kurang setuju ya Pak? Dan sistem zonas ini sangat tidak berkeadilan dong tentu, karena bagaimana kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, itu akan disamakan tarifnya dengan kota-kota kecil, seperti kota Barangsewo, kota Bandar Lampung, mungkin dengan di Jambi, yang kota-kotanya masih banyak yang kecil ya kan, itu suatu hal yang tidak berkeadilan. Bagaimana tarif di Surabaya mau disamakan dengan tarif di Kediri, dan tarif di Lamongan, yang boleh dibilang kebutuhan masyarakat akan transportasi online tidak setinggi di kota-kota besar. Diketahui sebelum tarif zonasi ditetapkan, jasa transportasi online sudah sepi konsumen. Miftahul berharap pemerintah dapat memberikan regulasi untuk jasa transportasi online dan Raperda dapat cepat direalisasikan. Tarif Ojek Online Zona 1 Untuk wilayah yang termasuk Zona 1 adalah Sumatera dan Jawa, selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bali. Biaya jasa batas bawah sejumlah Rp2.000 per kilometer, sebelumnya Rp1.850 per kilometer. Biaya jasa batas atas Rp2.300 per kilometer, sebelumnya Rp2.250 per kilometer. Sementara itu rentang biaya jasa minimal Rp8.000 sampai dengan Rp10.000, sebelumnya Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Tarif Ojek Online Zona 2 Untuk wilayah yang termasuk Zona 2 adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Biaya jasa batas bawah Rp2.550 per kilometer, sebelumnya Rp2.250 per kilometer. Biaya jasa batas atas Rp2.800 per kilometer, sebelumnya Rp2.650 per kilometer. Sementara itu rentang biaya jasa minimalnya Rp10.200 per kilometer, sampai dengan Rp11.200 per kilometer. Sebelumnya Rp9.000 sampai dengan Rp10.500. Tarif Ojek Online Zona 3 Untuk wilayah yang termasuk Zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya Maluku dan Papua. Biaya jasa batas bawah Rp2.300 per kilometer, sebelumnya Rp2.100 per kilometer. Biaya jasa batas atas Rp2.750 per kilometer, sebelumnya Rp2.600 per kilometer. Dan rentang biaya jasa minimal Rp9.200 sampai dengan Rp11.000, sebelumnya Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Gadis Putihati Rahmah melaporkan.